Insya Allah ta'ala selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya ini pada judul kajian Asia Sang Teladan Wanita dan di kesempatan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan sifat-sifat wanita terbaik dan tadi telah kita simak di poin yang pertama yaitu menutup aurat secara syari'i dan insya Allah ta'ala kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya masih bersama Ustadz Al-Fadhil Abdul Hamid Elsie Hafizahullahu Ta'ala dan untuk selanjutnya kembali kita persilahkan kepada narasumber kita kepada Ustadz Al-Fadhil Abdul Masyukur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi binikmatihi tatimus salihat Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma'un walah Rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Ma'asyur al muslimin wal muslimat ikhwani wa akhwati fillah Sering-seringlah berdoa kepada Allah Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Sudah pada hafal semua Karena itu wasiat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam La tada'anna Dubura kulli salah Kata Rasul Diusahakan Janganlah engkau tinggalkan Setiap habis salat Membaca ini Membaca apa tadi? Allahumma Ini Masih ingat gak? Allahumma A'ini Ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadatik Sudah pada hafal? Yang belum hafal? Kalau belum hafal gak mungkin berani ngacung tangan Yang sudah hafal? Kalau sudah hafal kan berani Masih sedikit yang hafal? Ini kan bacaan yang seharusnya kita baca Yang terjadi perbedaan Dua Apakah ini Hadith Doa ini Dibaca sebelum salam Atau Di akhir Setelah dari bacaan-bacaan Dikir kita yang terakhir Dua-duanya diperbolehkan Karena juga kita dianjurkan Untuk menutup Dengan doa-doa sebelum salam Seperti Boleh juga kita ditambah juga Doa-doa lain Yang Maksur datang dari Rasulullah SAW Dengan bacaan tadi Dan ini dipoleh oleh Syekh bin Baz Rahimahullah Ta'ala Begitu pula Syekh Muhammad bin Suley Al-Utaymin Tapi beberapa ulama lain Syekh Jibrin misalkan Beliau lebih condong boleh Melakukan doa tambahan ini Pada habis ketika Dikir sholat Di akhirnya Boleh Dan itu diusahakan Untuk tidak ditinggalkan Maka Dikiran terbaik diantaranya itu Karena apa? Kita meminta kepada Allah Untuk dimudahkan Untuk segala urusan kita Satu Dikir Kalau enggak dimudahkan Berat bagi kita untuk berdikir Bersyukur kepada Allah Kalau enggak dimudahkan Berat bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Yang lebih rasat lagi Kadang berat Untuk beribadah sebagus-bagusnya Berat Intinya beribadah sudah Serat-serat Selesai Padahal yang kita minta Agar diperkenankan Dan diizinkan kita bisa beribadah Dengan sebaik-baik ibadah Maka minta tiga itu kepada Allah Dimudahkan berdikir Dimudahkan bersyukur Dimudahkan juga untuk ber Berapa? Beribadah yang terbaik Yang terbaik Baik kita lanjutkan Kita tadi berbicara Dan berbincang-bincang Tentang Di antara Sifat-sifat Wanita yang terbaik Menutup aurat Dengan pakaian-pakaian Dan busana-busana Yang syar'i Ini tentu sesuai dengan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah Langsung turun dari Allah Perintahnya Kemudian Yang kedua Biar kita persingkat Karena pembahasannya masih panjang Sementara masih Ada waktu tinggal beberapa Menit saja Yang kedua Bahwa Dianjurkan seorang wanita Sebagaimana ini juga Perintah dari Al-Quran Bisa dicap dia Tadkala dia suka Senang Betah Tinggal di Di jalanan Tinggal di mana? Tinggal yang gak di jalanan Tinggal di rumah Di jalan itu artinya Keluyuran Suka jalan-jalan hobinya Nah yang gak tepat Sudah gak sesuai dengan anjuran Gak sesuai dengan Kantong suaminya Coba perhatikan Kalau ada wanita suka Keluyuran Suka jalan-jalan Mas itu tuh Mas yang ini Kata suaminya Lihat-lihat di dompetnya Kok sudah tinggal sekian? Habis kita Dihabisin oleh wanita-wanita yang semacam ini Maka kita katakan Ini bukan termasuk sifat-sifat yang Yang baik Betah tinggal di rumah Menjaga anak-anak Menjaga harta suami Sesuai dengan kita ungkapkan tadi Kata Allah SWT Dalam surah Al-Azab pula Ayat yang ke-33 Allah SWT katakan begini Hendaknya wanita-wanita tinggal Diam menempati Rumah-rumah mereka Suka dan senang berada di rumah saja Itu yang paling baik Akan tetapi Apakah lantas kemudian tidak boleh bergaul dengan wanita-wanita lain? Boleh Tidak ada pengharuman dengan syarat Diperhatikan Yang kita jadikan sebagai Teman Sahabat Apakah orang-orang yang juga mungkin Bisa kita ajak untuk dalam kebaikan Atau malah sebaliknya Malah nanti kita yang diajak Nah ini bahaya Hati-hati Betapa banyaknya orang yang selama ini kuat dan kokoh dalam agama Tapi salah pergaulan dan muamalah Rusak Saya gak usah ke manusia Dalil-dalil dari hadis juga banyak Tapi kita coba bermain Dari apa yang sudah menjadi eksperimen Percobaan-percobaan yang sudah pernah terjadi Tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran Antum kalau punya sayur-sayuran di rumah Yang satu baru beli Masih seger Yang satu sudah dua hari yang lalu Atau tiga hari yang lalu Yang kemungkinan sudah mulai ada pembusukan-pembusukan Kalau antum pisahkan Dan kita pisahkan ini sayur-sayuran Tumbuh-tumbuhan Ataupun buah-buahan dan seterusnya Tidak ikut-ikutan terjangkit keburukan Tidak ikut membusuk Tapi coba antum gabung Tumpuk barang Yang busuk dengan yang tidak busuk Yang tidak busuk akan ikut-ikutan busuk Ini percobaan para pedagang sayur dan buah-buahan Tapi mohon maaf Saya bukan pedagang sayur dan bukan pedagang buah-buahan Hanya dapat ilmu dari mereka Maka mereka akan pisahkan Yang jual jeruk Yang jual buah ini Buah itu Mereka pisahkan itu dengan baik Oh ini yang Agak sudah mulai ada pembusukan Dipisahkan Makanya jualnya juga lebih mu Lebih mahal Lebih murah lah otomatis ya Tidak mungkin lebih mahal Yang padahal Kalau besarnya besar Tapi sudah mulai terjadi pembusukan Dan mereka pisah Jualnya murah Tapi saya dapatkan informasi sedikit berbeda dengan pisang Pisang itu Kalau kita lihat dari luarnya Itu nampak Tapi bukan pembusukan ya Karena pisang biasanya tidak busuk Ada nampak seperti hitam-menghitam Itu Allah Alam Bisa Malah semakin bagus dan semakin matang katanya Ini dari ahli gizi saya temukan Jadi kalau kulit pisangnya sudah mulai menghitam Tapi kok kita bincang-bincang masalah buah jadinya Saya tidak niat kesini Cuma terucap ini Itu katanya Semakin bagus Jadi jangan cari yang masih ranum Yang masih mentah Kurang bagus Untuk konsumsi makanan Kita masuk ke permasalahan tadi Kalau dicampur Makanan-makanan seperti itu Maka juga akan ikut membusuk Maka hati-hati para wanita Ataupun sama para laki Lihat teman-teman sahabatnya Kalau memang kita mampu Dan kita husnuduan pada diri kita Kita bisa untuk mengajaknya pada kebaikan Silahkan lanjutkan Tapi kalau tidak Jauhkan Karena teman-teman yang buruk Teman-teman yang tidak baik Ini dikhawatirkan Malah bukan kita yang mewarnai Kita yang justru diwarnai Bahaya Kalau warnanya putih Bagus kita masalah putih Warnanya hitam legam Hitam Tercoreng kita punya Punya wajah Maka kita pun akan ikut Ikut keburukan-keburukannya Maka dalam masa ini Boleh kita bergaul Tidak salah Para wanita juga begitu Akan tetapi harus mampu Dan bisa menjaga kehormatan dirinya Ini kita maksud dengan Betah di rumah Tapi bukan berarti Tidak keluar sama sekali Jadi di rumah Saja tidak pernah kenal Dengan tetangga kanan dan kiri Juga tidak tepat Bukan itu yang kita maksudkan Harus tetap kenal Akan tetapi berusaha Untuk menjaga hubungan Tetap tidak menyakiti Tetangga-tetangga Ini khususnya para wanita Wanita-wanita yang paling terbaik Itu adalah ketika mereka Tetap bisa menjaga hubungan Dengan tetangga-tetangganya Tapi dia suka tinggal Dan betah di rumah Tidak suka keluyuran Kemana-mana Beda dengan beberapa Wanita-wanita yang kerjaannya Kesana kemari Insya Allah Apalagi kalau sudah dititipkan Uang pada dirinya oleh suaminya Waduh Habis Habis Dilarikan ke mal-mal Dilarikan ini Dimakan ini Dan seterusnya Dan seterusnya Allah Akbar Baik Ini yang kedua Jadi ketika seseorang Seorang wanita khususnya Dia suka dan lebih cinta Untuk betah dan tinggal di rumah Itu lebih baik bagi dirinya Daripada suka keluar kemana-mana Kecuali Ada manfaatnya Seperti datang ke majlis ilmu Datang ke majlis taklim Datang pengajian Dan seterusnya Itu penting Menuntut ilmu Karena kita pernah sampaikan Bahwa Dan kita pernah sampaikan Pada pertemuan sebelumnya Bahwa kalimat muslim Sebagian ada menambahkan Dengan kalimat wa muslimah Atau tidak perlu ditambah pun Karena kalimat muslim Untuk laki-laki Masuk di dalamnya adalah Para wanita Ini pernah kita bahas Pada waktu itu ya Bagaimana seorang Terjadi perdiskusian panjang Tapi gak jadi panjang Diskusinya Gara-gara Diungkapkan dengan Ungkapan yang Yang Tidak mengenakan Pernah saya ceritakan disini kan Tentu masih ingat Disini atau bukan Alah kulihal Saya pernah ceritakan ini Tapi saya tidak ingat Persisnya dimana Tentang Perdiskusian Tokoh liberal Dengan seorang Alim ulama Menggunakan bahasa Arab Pernah dengar ceritanya Saya sampaikan disini Apa tidak ya Tokoh liberal Yang mengangkat tema Persatuan gender Untuk disamakan Antara laki-laki Dengan wanita Dengan apa Dengan wanita Mau disamakan dengan apa lagi Wanita dengan laki-laki Maksud saya Wanita dengan laki Laki-laki Panjang lebar Orang Liberal ini Menjelaskan Dengan berbagai macam Istidlalnya Berdalihnya Bahwa Harusnya sama dong Wanita itu Dengan laki-laki Dengan bermacam-macam Dia ungkapkan Orang alim ini Mendiam Diam diri Mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh orang tersebut Sampai nampaknya Sudah selesai Ia pun berkata Intah Hitaminal kalam Kau sudah selesai Menyampaikan Ini pakai bahasa Arab Tapi ya Yang tidak pakai bahasa Arab Saya akan terjemahkan Intahitaminal kalam Anda sudah selesai Bincang Bincang Sudah selesai bicara Sudah Sudah katanya Nah Intahitaminal kalam Saya sudah selesai Kalau sudah Dia katakan begini Hal intahitimab Tadi saya salah Redaksinya Hal intahitiminal kalam Perhatikan baik-baik Hal intahitiminal kalam Apakah engkau sudah selesai Dari perbincangan Perbincanganmu Pembicaraan Pembicaraanmu Alasan-alasan yang kau kedepankan Dan kemukakan Sudah selesai Orang ini Ketika dihadapkan dengan satu kata Kalimat Ti Atau huruf Ti Ini saya yang tidak ada papan tulis Saya bisa tuliskan disini Atau bisa memahami dengan lebih Lebih paham Tapi kalau cumanya disampaikan Seperti ini Yang tidak belajar bahasa Arab Tidak paham Intahitiminal kalam Ti ini digunakan hanya untuk para wanita Ti Yaitu kalimat Anti Ada anta Ada an Anti Kalau untuk laki-laki Biasanya dikatakan Dan diajak bincang-bincang Dengan kalimat Anta Intahitiminal kalam Itu laki-laki Tapi Sang ulama ini Kemudian mengatakan Dengan ungkapan yang berbeda Dia ajak bicara lawannya Dengan ungkapan Hal intahitiminal kalam Apakah engkau sudah selesai Dari perbincara Sambil marah Orang ini Kemudian mengatakan begini Loh Kurang ajar anda Kenapa saya dikatakan perempuan Kata sang alim ini Aneh sekali anda marah Tadi panjang lebar Menjelaskan masalah Persamaan laki-laki dan wanita Saya cuma hanya ingin Menyamakan satu ungkapan Saja terhadap anda Bahwa anda wanita Anda marah Gimana ini Bisa dipaham maknanya ya Marah ini orang Gak jadi debat Dia pulang Semua orang tertawa Mendengarkan ungkapannya Karena memang tidak bisa sama Laki-laki dan wanita Ketika kita ingin samakan Dari segi domir saja Marah Tidak mau disamakan Keluar-keluar kemana-mana Ingin disamakan antara Laki-laki dan wanita Na'udhu billah Semua na'udhu billah Baik kita kembali ke permasalahan Itulah memang fitrah wanita Dan dianjurkan oleh Al-Quranul Karim Dan dia termasuk wanita-wanita terbaik Kapan? Ketika dia suka Dan betah tinggal di rumahnya Tidak suka keluyuran Dan tidak ingin menyamakan dirinya Dengan laki-laki Baik Ini hal yang terpenting juga Dari sifat wanita-wanita Yang terbaik Kemudian Hal berikutnya Seorang wanita terbaik itu Hendaknya Ia memiliki sifat Yang pemalu Sifat apa? Sifat apa? Pemalu Oh Oh Keknya malu Tapi malu-malu kucing Malu tapi Mau Baik Kita ungkapkan sekali lagi Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW Ungkapkan Dalam hadith yang sahih Sebagaimana juga ini diruatkan oleh Al-Imam Al-Bukhor Dan Al-Imam Muslim Kata Rasulullah SAW Al-Hayat La ya'ti Illa bi khairin Rasa malu Yang ada pada diri seseorang Itu tidaklah mendatangkan Kecuali kebaikan Selaras Dengan apa yang disampaikan Oleh Rasulullah SAW Dalam riwayat yang berbeda Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhori Rasulullah SAW Menyampaikan begini Hadithnya datang dari Abdullah Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anuhuma Kata Umar Kata Abdullah Ibn Umar Marra Lewat Al-Nabi SAW Rasul Itu dalam kondisi lewat Dalam satu perjalanan Ala rojulin Ketemu dengan laki-laki Wahuwa yu'atibu ahahu Ia dalam kondisi Mencela Mencacimaki Mengharbik Menghadik Menghabisi laki-laki Saudaranya yang lain Dan ia mencacimaki Mencela Mengata-ngatain Mengejek Lantaran Laki-laki tersebut Memiliki sifat pemalu Rasulullah SAW Mengungkapkan Faqala Rasulullah SAW Da'hu Biarkan dia Fa'innal haya'a minal iman Karena sejatinya Rasa malu itu Datangnya dari keimanan Baik Kapan dan bagaimana Kita memposisikan Harus malu Perhatikan Seseorang itu malu Tadkala ia melakukan Tadkala ia bersikap Tadkala ia bertindak tanduk Tadkala ia berbuat Dan berulah Yang mendatangkan Kemurkaan Allah SWT Hendaknya dia malu Ketika seseorang melakukan Kemaksiatan Hendaknya dia malu Rasulullah SAW Katakan begini dalam hadis yang lain Fa'illam tastahi Fasna' ma tasha' Kalau kau tidak memiliki sifat Kemalu-maluan dalam dirimu Maka silahkan kau buat Lakukan apa saja Menunjukkan apa Orang Kalau sudah tidak ada rasa malu Dalam dirinya Perhatikan Yang tadi saya juga sudah Sampaikan sedikit dan sejenak Bagaimana kondisi Masyarakat kita hari ini Yang sudah mulai kehilangan rasa malunya Perhatikan Pacar-pacaran Dimana-mana terjadi Tidak ada lagi rasa malu Yang ditunjukkan oleh seseorang Baik laki-laki Atau bahkan Para wanitanya Sudah biasa nongkrong Dimana-mana Tidak ada rasa Rasa malu Ini yang tidak dibenarkan Harusnya dia memiliki rasa malu Dalam hal itu Akan tetapi Perhatikan dalam hal yang lain Ternyata Ada masanya Malu itu harus dibuang Malu itu harus ditinggalkan Malu itu harus dihilangkan Kapan? Ketika Berada dalam kebaikan-kebaikan Masa Mau sholat? Malu Mau puasa? Malu Mau bersedekah? Malu Maka malu dalam hal ini Tidak dibenarkan Laki-laki Ataupun perempuan Mau tahu tentang ilmu agama Nanya malu Tidak tepat Perhatikan kata Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Ni'matil mar'ah Atau Ni'matin nisa Nisaul ansar Kata Aisyah Sebaik-baik wanita itu Adalah wanita-wanita ansar Kenapa? Antum pernah dengar cerita Salah satu istri Rasulullah SAW Ummu Salamah namanya Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasul Bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Apakah wanita itu Juga harus mandi Tadkala ia bermimpi? Nah lihat Kan selama ini kita tahu Yang tahu Yang bermimpi biasanya siapa? Lakilah Laki-laki Karena ingin tahu Wanita nih Tapi dalam masalah ilmu Ia membuang segera Rasa malunya Dalam hal ini Padahal sesuatu yang Yang mungkin hal ini nampak sedikit vulgar Kalau dijelaskan secara terperinci Mandi gara-gara mimpi Mimpi apa dijelaskan lebih panjang Jadi ketahuan semua nanti Mimpi Kata Rasulullah SAW Ya Wanita tersebut Kalau mimpi Maka dia harus mandi Dengan satu syarat Kalau melihat dan menyaksikan Ada air yang keluar Tidak perlu dijelaskan secara detail Saya kira mafhum dan maklum Ada air yang keluar dari dirinya Tapi anak-anak gak paham disini Hanya Tertawa jangan nyaring-nyaring Hurusnya para wanita Cukup laki-laki saja Wah diskriminasi Tidak bukan diskriminasi Tertawa itu boleh Tapi asal jangan berbelebihan Baik Apalagi sampai terdengar kepada ikhwan nanti Bahaya Siapa ini yang tertawa Akhirnya saling tanya-tanya Nanti tanya-tanya apa nintia Tadi siapa yang tertawa Kan gak bagus Kurang bagus Baik kita lanjutkan Boleh Senyum saja Terlihat gigi atau Tertawa sedikit saja Tidak apa-apa Tapi kalau sampai terdengar Sampai ke kita kan Bikin perasaan gimana gitu jadinya Baik Para jamah sekalian Berbicara masalah malu Sangat dianjurkan Dan insya Allah termasuk Sifat wanita-wanita terbaik Kata para ulama Orang ketika Menempatkan malu itu Pada posisinya yang sebenarnya Kemudian membuangnya Pada posisi yang tepat pula Sama seperti tadi Jika berbicara masalah ilmu Maka tidak ada malu Bertanya Tentang sesuatu yang hak Tentang sesuatu ilmu Maka tidak ada malu Tapi kalau Aduh malu ah Mau nanya Tidak mendapatkan ilmu Makanya ada ungkapan yang bagus sekali Dan pepatah kita Orang-orang Indonesia Malu bertanya Sesat Sesat di hutan Sesat di mana Sesat di jalan Makanya kita harus tetap bertanya Jangan ada rasa malu Dihilangkan dan dibuang terlebih dahulu Lebih-lebih Kalau cuma hanya sesat Dijalan dalam artian Jalan-jalan biasa Yang kita perhatikan Ini tidak masalah Karena insya Allah Bisa kita temukan lagi Tapi kalau bicara Masalah sesat dalam agama Na'udzubillah Meskipun juga masih ada hak Untuk bisa kembali nantinya Tapi kita tidak tahu Ada kemungkinan bisa kembali atau tidak Maka jangan sampai kita sesat Dalam masalah agama Tanya jika ternyata dalam masalah agama Kita tidak tahu Jadi tidak ada rasa malu Dalam sesuatu yang Yang hak Jadi yang diungkapkan rasa malu Yang harus ada pada Dari seorang wanita Jika ternyata Ingin melakukan satu hal Yang mendatangkan kemurkan Allah SWT Contoh Tidak menutup auratnya Berbicara masalah aurat Banyak kriterianya Asyik Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Punya buku bagus sekali Khusus Masalah Wanita doang Sayangnya Saya tidak Bawa bukunya Kalau ada mungkin Saya persembahkan khusus Para wanita Saya minta maaf Kepada para akhwat Tidak membawa Buku tersebut Ini bagus Untuk dipersembahkan Dibaca Dan bisa dipersembahkan Dan dijadikan hadiah Bagi orang-orang Yang mungkin belum Memahami Secara detail Tentang bagaimana Memiliki pakaian Untuk wanita Maka kriteria-kriterianya ada Kita coba Lihat Tidak seperti yang Akhir-akhir ini kita lihat Allahu Akbar Ngeri Coba perhatikan Ungkapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Rasul begini Sinfan Ada Kalau ini berapa Dua ya Khawatir salah Yang dari jauh Mudah-mudahan terlihat Sinfani Min Ahlin Nar Ada Dua macam Golongan Penduduk Neraka Lam Arahuma Qat Yang aku Belum Pernah Lihat sebelumnya Pada Waktu Pelaksanaan Al-I'raj Al-Isra' Wal Wal-mi'raj Siapa mereka Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Unasun Wa ma'ahum Siat Ka'adhnabil bakar Yadribu Nabihan Nas Yang satu Orang-orang Yang memiliki Cemeti Cambuk Di tangannya Yang dengan Cambuk itu Kemudian Ia pukulin Orang-orang Masya Allah Dipukulin Pakai cambuk Cambuk Di neraka Meskipun Bentuknya Sama Ka'adhnabil bakar Kata Rasul Seperti Guntut Sapi Yang namanya Cemeti Cemetut kan Pecut seperti Ekor Ekor sapi Panjang Memanjang Seperti itu ya Semakin Ke Akhir Semakin kecil Semakin ke depan Ke batang Ke tangkai Ke pokok Dan dasarnya Semakin besar Akan tetapi Tidak bisa disamakan Dengan Pecut Ataupun Cemeti-cemeti Yang ada di dunia Kata Rasul Aku belum pernah Lihat nih Golongan yang pertama Yang kemudian Dia memukulin Orang Memecut Dan Mencemeti Orang Mencambuk Orang-orang Dengan hal itu Dengan cambuk Seperti itu Yang kedua Nah ini yang kita ngeri Hadis ini Diodatkan oleh Al-Imam Muslim Kata Rasul Golongan yang kedua Dari penduduk neraka Yang belum pernah Aku jumpai sebelumnya Wanita-wanita Yang berpakaian Namun nampak Dan terlihat Dengan pakaiannya Kalau bahasa kita Kasiat itu Berpakaian Arya telanjang Kok bisa Ada orang berpakaian Kok telanjang Mohon maaf Mohon maaf Berpakaian sih Berpakaian Tapi nampak Tonjolan-tonjolan Sesuatunya Nampak Lekak Lekuk Badan Dan tubuhnya Kelihatan Lebih-lebih Nampak Transparan Kadang juga Sudah banyak Bertebaran Dimana-mana Mudah-mudahan Dikendari Enggak ada Mudah-mudahan Menggunakan Pakaian-pakaian Yang dikenal Dengan istilah Kau Kau Boleh Lihat Apa itu You Can See Dan benar Memang Kau Boleh Lihat Aku Dengan Pakaian Ini Terlihat Akhirnya Karena Cuma Hanya Sampai Allahuakbar Para Jemaah Sering Lihat Enggak Dengaku Bedakan Antara Sengaja Dengan Tidak Yang Sering Lihat Mungkin Karena Tidak Sengaja Sering Tapi Kalau Dengan Sengaja Hati-hati Yang Pertama Sudah Dimaafkan Al-Allah Yang Kedua Waduh Ntar dulu Ntar dulu Ada mungkin Dengan Cara-cara Masing-masing Menutup Matanya Tapi Masih Terbuka Apa Bedanya Atau Astaghfirullah Ladzim Tapi Matanya Masih Belalak Dan Seterusnya Hal-hal Seperti ini Terjadi Pada Masyarakat Kita Tugas Dan Tanggungjawab Berat Kita Itu Dipikulkan Oleh Allah Kepada Kita Yang Tahu Masalah Ini Bacakan Kepada Mereka Hadis Dalam Rewet Imam Muslim Ini Wanita-wanita Yang Berpakaian Tapi Sejatinya Terlanjam Belum Lagi Ditambah Masih Pun Nanti Ada Perbedaan Pandangan Pendapat Dekan Para Ulama Apa Yang Maksud Dengan Ini Terjadi Perbedaan Pendapat Dekan Para Ulama Diantaranya Dijelaskan Oleh Imam An-Nawi Tentang Perbedaan Perbedaan Tersebut Tapi Kita Tidak Usah Masuk Dalam Masalah Perbedaan Tersebut Dari segi Pakaian Ini Saja Transparan Terlihat Dekat Leku Sudah Tidak Dibenarkan Dalam Ajaran Kita Diusahakan Menggunakan Pakaian Pakaian Longgar Itulah Dianggap Diunggap Sebagai Pakaian Pakaian Yang Syari Yang Itu Insyaallah Termasuk Orang-orang Yang Terbaik Wanita-wanita Ini Jika Menerapkan Hal Tersebut Maka Berharap Dan Mudah-mudahan Para Bapak-bapak Memiliki Pasangan Yang Mau Untuk Menerapkan Itu Tadi Kita Bacakan Hadisnya Diantaranya Hadis yang Tadi Antum Cari Nanti Kalau Perlu Rekam Catat Ini Hadisnya Hati-hatinya Bukan Disini Jangankan Masuk Kedalam Surga Mencium Baunya Saja Tidak Surga Itu Aromanya Semerbak Wanginya Kalau Kita Hari Ini Tapi Disini Nampak Tidak Terlalu Wangi Saya Perhatikannya Karena Mungkin Tidak Ada Yang Biasa Ditempel Itu Atau Karena Mungkin Saya Tidak Lihat Di Masjid Kita Harusnya Ada Ini Sebagai Masukan Biar Wangi Masjid Kita Kasih Dan Masjid Diberikan Tapi Tidak Tau Kalau Saya Tidak Lihat Ada Baik Berarti Masukan Bagi Masjid Kalau Bisa Ada Pengharum Biar Wangi Tempat Kita Punya Ketika Masuk Kedalam Masjid Wah Enak Seperti Bau Surga Paling Tidak Berusaha Untuk Mencium Terlebih Dahulu Ini Cuma Hanya Mirip Misalkan Saja Meskipun Tidak Mirip Kata Rasulullah Ini Orang Wanita Seperti Ini Tidak Masuk Dalam Surga Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Juga Tidak Mencium Baunya Padahal Baunya Masih Rata Kada Wakada Kata Rasulullah Bisa Ditempuh Dalam Perjalan Sekian Panjang Dan Lamanya Bisa Tercium Itu Aroma Wangi Semerbaknya Surga Namun Dia Tidak Bisa Menciumnya Karena Perbuatan Dosa Yang Satu Ini Maka Tugas Bapak Bapak Yang Punya Istri Tugas Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Punya Anak Anak Wanita Tugas Kita Semua Yang Punya Sahabat Sahabat Dekat Sahabat Karib Khususnya Masih Keluarga Keluarga Terdekat Ajarkan Kepada Mereka Tentang Pakain Pakain Yang Syari Lebih Hadapkan Hadis Ini Kalau Ternyata Dia Menolak Sudah Bukan Urusan Kita Kalau Dia Mendapatkan Hidayah Dan Petunjuk Lantaran Kita Alhamdulillah Pahalanya Besar Di sisi Allah Karena Dengan Pelantaran Kita Mendapatkan Hidayah Parjama Sekalian Jadi Penting Sekali Kita Mengajarkan Tentang Bagaimana Kriteria Pakaian Pakaian Yang Syari Maka Banyak Sekali Di antara Yang Bisa Dikatakan Sebagai Pakaian Yang Syari Selain Menutup Seluruh Anggota Badan Di antara Yang Juga Jangan Sampai Terbuka Adalah Kaki Karena Banyak Pemahaman Pemahaman Yang Keliru Di Masyarakat Kita Kan Saya Sudah Pakai Jilbab Saya Sudah Menutup Badan Kaki Tidak Tertutup Karena Yang Jadi Kesepakatan Dan Kita Baca Ini Dalam Kitab Kita Fikih Literatur Para Ulama Terdahulu Sepakat Para Ulama Seluruh Anggota Badan Wanita Itu Adalah Awrat Dikecualikan Telapak Tangan Dan Wajah Ini Kesepakatan Ada Tambahan Sedikit Sebagian Yang Kemudian Mewajibkan Sampai Pada Masalah Cadar Namun Asal Muasal Yang Disepakatin Coba Lihat Makanya Dalam Masalah Solat Sampai Tawaf Juga Harus Dibuka Tidak Menggunakan Cadar Kecuali Kalau Khawatir Ada Fitnah Berkundian Ditutup Kembali Ini Yang Menjadi Kesepakatan Akan Tetapi Kaki Banyak Yang Tidak Sadar Dari Kaum Muslimat Dikira Kaki Bukan Termasuk Aurat Para Ulama Tidak Mengecualikan Itu Artinya Masuk Dalam Ranah Aurat Harus Tertutup Pula Maka Dianjurkan Menggunakan Kaos Kaki Kalau Tangan Ini Saya Katakan Hilaf Ada Sebagian Para Ulama Untuk Kehati-hatian Kemudian Ada Kaos Tangan Yang Menutup Hanya Bagian Atasnya Saja Tapi Telapaknya Tidak Namun Pendapat Ini Lemah Karena Saya Ungkapkan Saya Ambil Pendapat Amdullah Ibn Abbas Lebih Condong Beliau Mengatakan Ini Maknanya Rusk Sampai Pergelangan Karena Bagaimana Gampang Bagaimana Susahnya Menutup Yang Bukan Telapak Karena Maknanya Al-Kaf Dan Kaf Itu Bukan Hanya Ini Tapi Satu Satu Tangan Sehingga Yang Termasuk Yang Bukan Aurat Adalah Tangan Sampai Segini Sampai Apa Ini Pergelangan Jadi Ini Yang Kemudian Bukan Termasuk Aurat Tapi Ada Sebagian Pendapat Yang Saya Baca Dalam Beberapa Buku Literatur Pemaham Para Ulama Tentang Masa Sehingga Kemudian Menggunakan Kaos Kaki Kaos Tangan Khusus Yang Tertutup Atasnya Disini Terbuka Kita Katakan Mungkin Wallah Alam Saya Pribadi Yang Saya Lebih Condong Sehingga Yang Dikuatkan Para Ulama Mayoritas Adalah Satu Pergelangan Sampai Disini Yang Dibukarkan Yang Paling Kuat Tanpa Harus Menyinggung Mana Yang Lebih Kuat Karena Memang Itu Terjadi Khilap Di Kanan Para Ulama Tapi Kita Katakan Sekali lagi Itulah Yang Paling Harus Kita Tutup Keseluruhan Lebih Kaki Karena Banyak Orang Belum Paham Tentang Masalah Kaki Perhatikan Kadang Di Desa Sudah Terbiasa Menutup Bagian Atas Bagian Sini Tapi Kaki Tidak Tertutuh Padahal Itu Termasuk Aurat Makanya Dalam Masalah Ini Terjadi Ada Satu Ungkapan Dari Umum Salamah Tentang Menjulurkan Pakaian Yang Dikenal Dengan Istilah Isbal Laki 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 Batasannya Macam Macam Berbicara Masalah Isbal Beda Dengan Wanita Laki Laki Sebagaimana Ini Diungkapkan Baik Dari Umar Baik Abdullah Ibn Umar Ataupun Padar Diri Rasulullah Sallallahu A.S. Sendiri Yang Kalau Kita Perhatikan Kita Jadi Bahas Masalah Pakaian Oh Ya Tadi Kena Menyingkuh Masalah Pakaian Karena Saya Suka Kanan Kekiri Saya Suka Dalam Masalah Kajian Kadang Kurang Fokus Karena Tidak Melihat Tapi Kalau Masalah Isbal Jelas Meskipun Terjadi Perbedaan Sedikit Di kalangan Para Ulama Khususnya Al-Imam An-Nawawi Mengatakan Masalah Isbal Itu Selama Tidak Diiringi Dengan Kesombongan Hukumnya Makruh Ini Pendapat Beliau Tapi Bukan Berarti Saya Menanggapi Pendapat Beliau Oh Pendapat Imam Nawawi Salah Tidak Saya Tidak Berani Karena Bukan Saya Saya Hanya Mengambil Pendapat Dari Kalangan Para Ulama Yang Lain Yang Lebih Condong Mengatakan Jatuhnya Bisa Haram Baik Dengan Tidak Sombong Apalagi Sombong Seperti Syekh Muhammad Bin Soleil Al-Usaim Beliau Katakan Tidak Lepas Dari Dua Hal Sombong Atau Tidak Karena Isbal Min Al-Khuyala Isbal Saja Kata Rasulullah Itu Termasuk Kesombongan Tanpa Harus Dirinya Sombong Cukup Isbal Cukup Menjulurkan Pakaian Kebawah Lebih Dari Mata Kaki Itu Sudah Termasuk Dan Dianggap Sebagai Kesombongan Apalagi Jika Ditambah Dengan Kesombongan Ini Dalil Yang Paling Kuat Yang Saya Perhatikan Dalam Masalah Isbal Sehingga Saya Pribadi Memandang Sudahlah Tidak Usah Ambil Cari-cari Masalah Dalam Masalah Isbal Cukup Kita Angkat Lebih Dari Atas Mata Kaki Kita Selesai Intinya Di Atas Mata Kaki Mau Sampai Setengah 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 Betis Tidak Masalah Dan Itu Dianggapkan Yang Paling Baik Sebagai Dari Abdullah Umar Kalau Umar Mengungkapkan Begini Orang Yang Melakukan Tidak Isbal Itu Dua Mendapatkan Keutamaan Kata Beliau Lebih Takut Kepada Allah Dan Insyaallah Pakaiannya Lebih Ber Pengalaman Dulu Masih Muda Bukan Berarti Sekarang Sudah Tua Ketika Masih MTS Dulu Masih Sekolah Masih Senang Dengan Menggunakan Pakaian Yang Namanya Ada Yang Tau Pakaiannya Apa Komprang Apa Itu Kalau Dulu Kan Orang Orang Katakan Apa Kok Kayanya Yang Paling Tau Ibu Ibu Di Atas Bapak Kok Nggak Kenal Nampaknya Pakaian Pakaian Elvis Sampai Sekarang Mungkin Masih Ada Tapi Tidak Terlalu Trend Di Tahun 90-an Itu Ngetrend Jadi Semakin Kebawah Semakin Lebah Panjang Habis Menutup Semua Mata Kaki Sampai Menyeret Tanah Yang Terjadi Apa Karena Pengalaman Pribadi Masa Itu Karena Masih Belum Kenal Yang Namanya Sunnah Masih Belum Tahu Namanya Masih Anak Sukanya Ikut Trend Dengan Teman Itulah Jeleknya Teman Pergaulan Kalau Sudah Pergaulan Yang Yang Salah Akhirnya Apa Menggunakan Pakaian Seperti Itu Rusak Bukan Hanya Kotor Rusak Terinjak Kaki Karena Biasanya Sampai Terinjak Setelah Kita Mengenal Sunnah Kita Kemudian Mengembangkan Bahwa Memang Harus Di atas Mata Kaki Masya Allah Pakaian Bertahun Tahun Masih Santai Santai Saja Pakaiannya Nampak Biasa Biasa Saja Tidak Ada Perubahan Dengan Pakaian Celana Tapi Pakaian Celana Yang Kebawah Apalagi Sampai Terseret Enggak Berumur Sudah Mulai Tidak Trend Lagi Bagi Orang Yang Tidak Terbiasa Dengan Dengan Cingkran Padahal Tidak Tepat Makanya Umar Katakan Begini Orang Yang Tidak Melakukan Isbal Lebih Takut Kepada Allah Karena Itulah Anjuran Dari Hadis Rasulullah Yang Diperintahkan Dengan Cara Demikian Beda Halnya Dengan Orang Yang Yang Kedua Insya Allah Lebih Bersih Pakaian Kalau Perempuan Justru Malah Dijulurkan Bukan Malah Semakin Diangkat Bahkan Dalam Masalah Fikih Kalau Ternyata Zail Namanya Zail Buntut Kalau kita Istilahkan Sampai Ada Buntutnya Sampai Menyapu Lantai Menyapu Tanah Tapi Tidak Terlalu Panjang Sampai Menyapu Menyapu Lantai Atau Menyapu Tanah Nah Hal Semacam Ini Kata Para Ulama Fikih Jika Ternyata Ada Najis Yang Mengenai Pakaian Wanita Tersebut Maka Sapuan Dia Di Lantai Sapuan Dia Di Tanah Yang Mengenai Itu Sudah Mensucikan Pakaiannya Antum Coba Baca Dalam Kitab Sahih Fikih Sunnah Tentang Bab Al-Libah Sekarangan Syekh Abu Malik Kamal Hafizah Allah Dijelaskan Dengan Gamblang Disana Tentang Pakaian Wanita Yang Mana Pembahasannya Bisa Mensucikan Tanah-tanah Yang Tersapu Lantaran Pakaian Wanita Yang Menyapu Lantai Bahasa Kita Kalau Ada Kotoran-kotoran Ataupun Khususnya Najis Yang Mungkin Bisa Membuat Pakaian Tersebut Menjadi Najis Itu Dibersihkan Dan Disucikan Oleh Tanah-tanah Yang Tersapu Oleh Pakaian Tersebut Karena Memang Ada Beberapa Tata Cara Untuk Mensucikan Sesuatu Contoh Seperti Pedang Pedang Itu Tidak Harus Menggunakan Ini Kalau Kita Perang Kemudian Menebas Batang Leher Orang-orang Di luar Komusim Misalkan Terjadi Perang Dan Jihad Misalkan Maka Tidak Harus Dibersihkan Dengan Cukup Dibersihkan Dengan Tanah Itu Sudah Bisa Mensucikan Makanya Kita Lihat Untuk Mensucikan Manusia Itu Dua Satu Air Tanah Kita Lihat Sering Ini Terpakai Dalam Hukum Hukum Fikih Seperti Orang Yang In Mensucikan Dari Kotoran Hadath Mughal Laghah Kotoran Kotoran Yang Besar Kotoran Anjing Satu Saja Harus Ada Harus Ada Apa Pembersihnya Dari Tanah Dicampur Baik Di Depan Ataupun Di Belakang Ini Cara Cara Mensucikan Baik Kita Jadi Masalah Fikih Tidak Masalah Mudah Mudah Menambah Ilmu Menambah Faidah Jika ternyata Mungkin ada yang belum Paham atau Belum Tahu Baik Kita Kembali Ke dalam Masalah Para Wanita Karena Kita Belum Selesaikan Masalah Wanita Yang Bernama 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 Asyah Yang Kita Nanti Bisa Ambil Muktatofat Kesimpulan Kesimpulan Poin Poin Yang Kita Bisa Ambil Dari Yang Namanya Wanita Yang Bernama Asyah Ini Yang Ia Berhadapan Langsung Dengan Yang Namanya Fir'aun Yang Mengaku Dirinya Sebagai Tuhan Kemudian Berbicara Masalah Asyah Kita Masuk Sekarang Asyah Ini Bint Muzahim Adalah Sesosok Wanita Di atas rata-rata Manusia Biasa Coba Perhatikan Kalau Kita Baik Laki-laki Mendapatkan Pasangan Wanita Rata-rata Sama-sama Muslim Dan Sama-sama Muslimah Atau Juga Para Akhwat Para Ibu Mendapatkan Pasangan Suaminya Yang Muslim Paling Cuma Hanya Sikap Tindak Tanduk Perilaku Yang Tidak Baik Itu Saja Wajar Terjadi Seorang Asyah Suaminya Kufur Bukan Hanya Kufur Melakukan Kedoliman Yang Besar Bukan Hanya Sekedar Kesirikan Mengaku Dirinya Tuhan Betapa Dasyatnya Yang Saat Ketahuan Asyah Beriman Bukan Beriman Kepada Fir'aun Maka Fir'aun Kemudian Menanyakan Kepada Seluruh Masyarakatnya Kepada Seluruh Anggota Bawah Bawahannya Kepada Seluruh Ajudan Ajudannya Kepada Seluruh Tentara Tentaranya Dan Mengungkapkan Bagaimana Istriku Dia Ternyata Beriman Bukan Beriman Kepadaku Bukan Menganggap Akulah Sebagai Tuhannya Dia Memiliki Tuhan Yang Lain Kata Fir'aun Kepada Bawahannya Kata Bawahannya Ya Sudah Kalau Begitu Kau Bunuh Saja Dia Fir'aun Ini Tidak Langsung Membunuh Istrinya Begitu Saja Iya Siksa Habis-habisan Untuk mencari Ini Dalam Tafsir Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari Cerita Yang Panjang Ini Karena Tidak Cukup Kita Ceritakan Semuanya Yang Menjelaskan Dengan Secara Detail Dan Lebih Panjang Dalam Kitab Yang Dikarang Oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari Dalam Kitab Tafsir Atau Diringkas Kemudian Oleh Al-Imam Ibn Kathir Dalam Yang Selama Ini Bersamanya Yang Selama Ini Senantiasa Mendampinginya Tiba-tiba Dia Siksa Habis-habisan Allahu Akbar Orang Yang Selama Ini Bersama Dirinya Menyiksa Dirinya Coba Antung Kebayang Tidak Bayangkan Tapi Mudah-mudahan Tidak Terjadi Cuma Membayangkan Saja Kalau Misalkan Para Wanita Para Ibu Memiliki Pasangan Yang Setiap Hari Kerjanya Mukulin Dirinya Allahu Akbar Setiap Hari Ngerjain Mukulin Dirinya Betapa Tersiksanya Wanita Tersebut Betapa Tersiksanya Seorang Istri Yang Kerjanya Hanya Dipukulin Suaminya Ini Dalam Bahasa Kita Hari Ini Namanya apa KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Itu Sudah Terjadi KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Ini Terjadi Kita Perhatikan Aisyah Asiyah Yang Betapa Dasyat Kesabaran Dan Ketabahannya Menyikapi Suaminya Tercintanya Ternyata Berbuat Kedoleman Kedoleman Yang Terbesar Ia Masih Tetap Bersabar Yang Kemudian Ia Meminta Kepada Allah Dengan Siksaan Demi Siksaan Yang Diberikan Kepada Diri Asiyah Oleh Fir'aun Bayangkan Setiap Harinya Ia Disiksa Dihadapkan Kepada Panas Dan Teriknya Matahari Kemudian Dibelenggu Semua Tangan Dan Kakinya Allahu Akbar Seorang Wanita Kalau Laki-laki Kita Lihat Seperti Bilal Bin Rabah Di Zaman Abu Bakar Rasulullah Tentu Sebelumnya Yang Tadkala Menyiksakan Melihat Dan Menyaksikan Kondisi Bagaimana Bilal Yang Hanya Terucap Tadkala Disiksa Oleh Majikannya Oleh Tuhannya Umayyah Yang Menyiksa Habis-habisan Bilal Bin Rabah Kala Itu Di Padang Pasir Yang Betapa Tandusnya Ini Laki-laki Laki-laki Dengan Di Atas Dadanya Diberikan Batu Yang Betapa Panasnya Batu Ketemu Pasir Terus Kemudian Ketemu Dengan Matahari Panas Saya Rasakan Disini Saja Sudah Mulai Gerah Disini Yang Padahal Tidak Ada Matahari Secara Langsung Cuma Hanya Dekat Dengan Pantai Saya Dengar Dekat Dengan Pantai Dengan Laut Ada Hawa-hawa Gerah Dan Panas Ini Langsung Dihadapkan Dengan Matahari Betapa Panas Laki-laki Itu juga Hampir Tidak Kuat Tapi Tetap Terucap Karena Memang Sama-sama Tangguh Ini Laki-laki Yang Tangguh Terucap Hanya Kalimat Dengan Lirih Ahad 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 Seorang Bilal Bin Rabah Yang Kemudian Dimerdekakan Oleh Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Ta'an Ini Seorang Wanita Yang Dapat Perlakuan Betapa Dahsyat Dan Buruknya Dari Suaminya Sendiri Fir'aun Allahu Akbar Tapi Kesabaran Demi Kesabaran Yang Dia Minta Kepada Rabnya Hanya Satu Dua Dan Tiga Rabbi Benili Indaka Baitan Fil Jannah Wa Najini Min Fir'aun Wa Amalih Wa Najini Min Al Qom Zalimin Ya Allah Aku Minta Tiga Kepadamu Tidak Apa-apa Aku Disiksa Yang Kemudian Dalam Riwayat Disebutkan Oleh Alimam Ibn Jari At-Tabari Kemudian Allah Bintang Zahim Ini Ketika Dia Meminta Itu Karena Apa Kata Para Ulama Mufasirun Para Ulama Sejarawan Asyih Di Salah Satu Wanita Yang Allah Subhanahu Tampakkan Untuknya Surganya Allahu Akbar Makanya Ada Riwayat Mengatakan Begini Bahwa Manusia Itu Kalau Mati Wajar Enggak Banyak Terjadi Kemudian Matanya Membelalak Innal Insana Iza Mata Seseorang Manusia Ketika Mati Tabi'ahul Basar Ketika Malaikat Mencabut Nyawanya Diikutin Oleh Oleh Mata Kemudian Membelalak Dan Kemudian Terus Mata Membelalak Perhatikan Dalam Satu Ruat Yang Lain Kalau Orang Itu Meninggal Dan Wafat Dalam Kondisi Husnul Khotimah Biasanya Allah Subhanahu Tampakkan Untuknya Posisinya Nanti Dimana Di hari Akhir Di surga Atau Di neraka Nampak Jelek Dan buruk Sekali Orang Ini Kalau Ternyata Su'ul Khotimah Ditampakkan Ia akan Masuk ke Dalam Neraka Maka Dia Takut 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 Saking Takutnya Betapa Dahsyatnya Bukan Hanya Terbelalak Saja Karena Memang Itu Sesuatu Yang Wajah Dan Biasa Terbelalak Tapi Saking Takutnya Dia Menunjukkan Betapa Sedihnya Wajahnya Dihadapkan Kepada Dirinya Dan Ditampakkan Nerakanya Innalillahi Wa Innalilahi Tapi Ada di Kalangan Manusia Dengan Wafat Dan Meninggal Dalam Kondisi Husnul Khotimah Bangunkan Rumahnya Allah Subhanahu Wata'ala Allahu Akbar Para jamaah Sekalian Banyak Sekali Hikmah Hikmah Yang Kita Bisa Petik Dari Apa Yang Terjadi Pada Diri Firaun Diri Asyah Yang Semoga Allah Subhanahu Meridoinya Dan Memberikan Kasih Sayang Kepadanya Kepada Istrinya Yaitu Asyah Bukan Kepada Firaun Firaun Maka Terucap Dari Diri Kita Semoga Allah Subhanahu Karena Dia Mengaku Dirinya Sebagai Tuhan Perhatikan Iblis Saja Iblis Antum Pernah Dengar Enggak Ungkapan Iblis Mengatakan Begini Akulah Tuhan Pernah Dalam Al-Quran Ataupun Hadith Kesalahan Iblis Itu Satu Sikap Ujub Dan Bangga Diri Coba Antum Baca Tafsir Ibn Kathir Memang Memang Dalam Tafsir Ibn Kathir Ini Permasalahan Banyak Diumkapkan Ketika Sebelum Adam Itu Diciptakan Sebelum Adam Diciptakan Allah Subhanahu Wattah Sudah Ciptakan Makhluk Lain Yang Nanti Ditafsirkan Oleh Para Ulama Berupa Jin Di Atas Muka Bumi Ini Kerjaannya Apa Kerjaannya Saling Bunuh Membunuh Saling Menumpahkan Darah Yas Fikud Dima Menumpahkan Darah Saling Bunuh Membunuh Percecokan Terjadi Di atas Muka Bumi Sudah Diawali Oleh Oleh Makhluk Yang Bernama Jin Maka Maka Allah Subhanahu Mengutus Para Malaikat Salah Satunya Jin Salah Satunya Iblis Yang Iblis Ini Juga Berasal Dari Jin Hanya Fafasak Nanti Dalam Satu Ayat Diungkapkan Tapi Dia Termasuk Makhluk Yang Fasik Kesalahannya Satu Di Antaranya Dia Ujuk Dimana Bentuk Ujuknya Diceritakan Dalam Tafsir Ketika Dia Memerangi Jin Jin Yang Ada Di Atas Muka Bumi Dibunuhi Satu Persatu Bahkan Lebih Hebat Daripada Para Malaikat Kala Itu Kemudian Ia Mengungkapkan Dan Tersetuh Dalam Dirinya Saya Hebat Saya Hebat Bisa Mengalahkan Para Malaikat Yang Lain Bisa Membunuhi Bisa Menangkapin Sehingga Banyak Yang Kemudian Lari Lari Ke Gunung Gunung Lari Ke Laut Lari Ke Pantai Pantai Makanya Wajar Tempat Tempat Jin Itu Di Hutan Hutan Di Pohon Pohon Di Tempat Tempat Yang Semak Belukar Di Perairan Bahkan Dalam Satu hadis Lain Tempat Jin Itu Ada Di Atas Laut Air Baik Kita Kembali Salahnya Satu Tadi Sudah Ada Bangga Terlebih Dahulu Ini Cikal Bakal Dari Sikap Istikbarnya Nanti Karena Takabur Itu Muncul Setelah Ada Sikap Sifat Yang Namanya Ujuk Orang Tidak Serta Merta Langsung Tiba Tiba Takabur Langsung Sombong Tidak Ketika Sudah Ada Cikal Bakal Itu Dulu Ada Muncul Yaitu Sifat Ujuk Dia Merasa Saya Hebat Nampaknya Hati Hati Itu Cikal Bakal Sifat Sifat Seseorang Akan Menjadi Orang Yang Takabur Kalau Kita Memiliki Kelebihan Jangan Berlebihan Bangga Diri Jangan Melebih Lebihkan Sampai Muncul Ujuk Kebanggaan Dalam Diri Kita Ucapkanlah Senantiasa Bersyukur Kepada Allah Alhamdulillah Diberikan Keutamaan Ini Lihat Bagaimana Sikap Nabi Ibrahim Sallam Ini Nikmat Ini Keutamaan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Tala Kepadaku Agar Aku Bersyukur Atau Tidak Allah Menguji Pada Diriku Diberikan Keistimewaan Kestimewaan Seorang Nabi Dan Rasul Ini Apakah Mampu Bersyukur Dengan Kelebihan Ini Atau Malah Kufur Begitulah Harusnya Seorang Hamba Bukan Kemudian Menimbulkan Dalam Dirinya Ujuk Karena Ini Meniti Dan Mengikuti Jejak Langkah Iblis Terdahulu Sebelum Dia takabur Baru Ketika Adam Diciptakan Muncul Ungkapannya Yang Kedua Setelah Dari Ujuk Naik Menjadi Takabur Ini Kata Al-Imam Ibn Kathir Rahim Allah Ta'ala Baru Naik Menjadi Takabur Barulah Ketika Menyaksikan Hai Iblis Usjud Li Adam Semua Makhluk Makhluk Ketika Allah Subhanahu Atala Perintahkan Kepada Seluruh Malaikatnya Untuk Sujud Kepada Adam Semuanya Sujud Kata Allah Iblis Saja Yang Enggan Karena Takabur Apa Ini Ungkapan Allah Kita Teliti Masya Allah Kita Lihat Dari Segi Bahasa Allah Tidak Katakan Kholak Tahu Duluan Karena Kalau Huduluan Seakan Akan Ini Memang Lebih Hebat Daripada Diriku Makanya Iblis Dengan Ungkapannya Ini Allah Ungkapkan Ungkapan Iblis Kholaktani Minnar Ya Allah Kau Cipta Ini Sudah Takabur Dari Sikap Dan Sifatnya Dari Bahasa Dia Juga Sok Kenapa Dia Kedepankan Dirinya Duluan Kholaktani Minnar Kau Ciptakan Aku Dari Api Dan Kau Ciptakan Dia Dari Tanah Unsur Perspektif Iblis Jangan Mau Kita Seperti Dia Para Jamah Sekalian Kita Kembali Bahwa Orang Orang Para Wanita Wanita Yang Tegar Seperti Asia Ini Harus Kita Tiru Dan Kita Jadikan Surita Ladan Pada Diri Kita Kita Bacakan Kisah Kisah Yang Terjadi Orang Orang Terdahulu Di Antarnya Asia Agar Kita Bisa Memetik Ngambil Hikmah Hikmah Yang Bertaburan Hikmah Hikmah Yang Bertabaran Hikmah Hikmah Yang Betapa Banyaknya Yang Jika Kita Masukkan Kedalam Kehidupan Kita Sehari Hari Khususnya Para Wanita Mengambil Ibrah Dari Ini Maka Insyaallah Akan Menjadi Wanita Wanita Terbaik Dan Insyaallah Akan Menjadi Wanita Yang Sempurna Keimanan Keimanannya Kepada Allah Ini Yang Diungkapkan Oleh Para Ulama Baik Terakhir Kita Coba Mengambil Petikan Petikan Hikmah Hikmah Yang Kita Bisa Ambil Dari Apa Yang Kita Sampaikan Hari Ini Para Jemaah Sekalian Kita Belajar Mengambil Hikmah Mengambil Pelajaran Sesuatu Yang Sudah Diceritakan Oleh Al-Quran Al-Karim Yang Diceritakan Oleh Allah Subhanahu Watt Dalam Ayat Ayatnya Baik Kejadian Kejadian Yang Lampau Yang Terjadi Pada Para Nabi Dan Para Rasul Berupa Kebaikan Kebaikan Ataupun Keburukan Keburukan Yang Datang Kepada Orang Sebelum Kita Di Antarnya Fir'aun Apa Yang Kita Bisa Ambil Di Antara Yang Kita Bisa Jadikan Hikmah Yang Kita Bisa Jadikan Landasan Agar Kita Bisa Kemudian Dalam Kehidupan Ini Bisa Mendapatkan Pelajaran Pelajaran Terbaik Dan Bisa Mengambil Hikmah Hikmah Ternyata Memang Kalau Sudah Sesuatu Itu Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Akan Mampu Merubahnya Dimana Bentuk Takdirnya Lihat Tadi Kita Sudah Sampaikan Di Awal Di Sore Hari Bagaimana Fir'aun Dengan Usaha Dan Upayanya Untuk Tidak Menghadirkan Seseorang Yang Akan Menggugat Yang Akan Mengkudeta Yang Akan Mengalahkan Dan Menghabisi Dirinya Atau Mengalahkan Kerajaan Mengambil Kerajaannya Mengkudeta Kerajaannya Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Takdirnya Dan Kehendaknya Allah Tetap Munculkan Allah Tetap Keluarkan Karena Bagaimanapun Takdir Sudah Datang Dan Sudah Ada Dan Sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuliskan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Ciptakan Takdir Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Ciptakan Takdir Sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Makhluk Awal Makhluk Pertama Yaitu Yang Bernama Kolam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Pertama Kali Adalah Pena Yang Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintah Kepada Pena Kepada Kolam Itu Untuk Menulis Uktub Tadinya Allah Mengatakan Begini Uktub Wahai Pena Uktub Tulis Ya Allah Apa yang aku Tulis Mada Aktub Kata Pena Kata Allah Uktub Tulis Semua Takdir Dari Hari Ini Sampai Hari Akhir Dan Seterusnya Apa yang Terjadi Pada Seluruh Manusia Allah Di Antaranya Ini Sehingga Ketika Sudah Takdir Itu Berlaku Tidak Ada Satupun Di Atas Muka Bumi Ini Yang Ingin Merubahnya Satu Berbicara Takdir Tidak Dan Jangan Berpanjang Lebar Masuk Dalam Ranah Takdir Karena Banyak Orang Tergelincir Gara Gara Membahas Makanya Para Ulama Terdahulu Membatasi Diri Mereka Dalam Masalah Takdir Karena Apa Yang Dianjurkan Kepada Diri Kita Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam Anjurkan Kepada Para Sahabatnya Ketika Rasulullah Mengatakan Tentang Perkara Bahwa Nanti Penduduk Surga Allah Subhanahu Takdirkan Akan Masuk Kedalam Surga Penduduk Neraka Yang Sudah Ditarirkan Akan Lah Lantas Ngapain Kita Ya Sudah Kita Pasrah Saja Kalau Begitu Rasulullah Katakan Tidak Demikian Makanya Rasulullah Kalau Bahasa Saya Andaikan Saya Ini Cuma Berandai Kalau Kita Tanyakan Apakah Anda Tau Takdir Anda Apa Kan Tidak Tau Yang Kita Dianjurkan Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Ungkapan Ini Akan Tetapi Yang Diungkapkan Berbuatlah Semaksimal Mungkin Beribadah Karena Kita Sudah Memiliki Akal Memilah Dan Memilih Bahwa Ini Perintah Allah Bahwa Ini Larangan Allah Lakukan Itu Dulu Karena Apa Nanti Kita Akan Lihat Kalau Memang Kita Dikatakan Sebagai Kita Penduduk Surga Allah Insya Allah Melaksanakan Aktivitas Ibadah Keagamaan Melaksanakan Ibadah Sholat Melaksanakan Ibadah Puasa Ibadah Zakat Infak Sedekah Dan Sebagian Mudah Ringan Tangan Kita Gampang Menaikan Ibadah Insya Allah Termasuk Penduduk Surga Karena Dimudahkan Oleh Allah Tapi Hati Hati Sebaliknya Kalau Ternyata Mudahnya Pada Perkara Yang Lain Mencuri Selama Ini Kok Gak Ada Yang Lihat Selalu Berhasil Hati Hati Siapa Yang Tahu Istilah Ini Bahasa Saya Pembiaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Pelaku Pelaku Dosa Saya Belum Tunjuk Labak Masya Allah Jawabannya Betul 100% Tapi Harusnya Ditunggu Untuk Ditunjuk Dulu Karena Kita Belum Tunjuk Tadi Kata Rasulullah Orang Semacam Ini Hati Hati Jangan Jangan Ini Termasuk Istidraj Istidraj Itu Pembiaran Dari Allah Dibiarkan Dia Berkubang Dalam Keburukan Dan Kemaksiatan Dan Dosa Dibiarkan Karena Semakin Besar Memang Sudah Ditunjukkan Bahwa Dia Masuk Kedalam Allah Subhanahu Wata'ala Hati-hati Kalau ternyata Kita selama ini Melakukan Keburukan Kok gampang Dan mudah Mencuri Mudah Mencopet Mudah Merampok Mudah Kayaknya Gak ada Apa-apa Selama ini Lancar Lancar Saja Ngintip Wanita Mandi Gampang Gak pernah Ketauan Nama orang Misalkan Hati-hati Meskipun Kalau dulu Kita masih Anak-anak Senantiasa Diwaspada Diwanti-wanti Oleh orang-orang Tua Gak boleh Mengintip Wanita Wanita Mandi Nanti Bintilan Apa itu Bintilan Ini di Kalimantan Ada istilah Seperti ini Bintilan itu Akan muncul Sakit Di matanya Seperti Gumpalan Sesuatu Yang ada di mata Biasanya Kalau ada sakit Seperti itu Akan dikatai-katai Ini mitos Sejatinya Mitos sebenarnya Cuman itu Banyak dan tersebar Dan kita tidak harus Percaya dengan hal-hal Seperti itu Namanya anak-anak Ditakut-takutin Ya takut akhirnya Jadi ada baiknya Dengan hal itu Tapi salah caranya Karena sampai hari ini Kadang orang masih berpikir Sekarang-kadang Kalau lihat ada seperti ini Pasti nanti bintilan Mungkin bintilannya Enggak hari ini Bintilannya di hari akhir Gelak Allahu Akbar Allah hunjamkan Menggunakan bara api Dimasukkan ke dalam matanya Karena suka melihat Wanita-wanita yang bukan Mahramnya Para jamah sekalian Baik Ini poin pertama tadi Masalah takdir Maka para ulama katakan Jangan berlebihan Dalam masalah takdir Untuk mengurek-murek Masalah takdir Karena takdir itu hanya Hak bergetip Allah subhanahu wa ta'ala Hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu Cukup bagi kita satu Mengamalkan semua Apa yang kita ketahui Dalam agama ini Nanti ditakdirkan Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk kemana Kalau Allah sudah ridho Dengan apa yang kita lakukan Maka itu hak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang ternyata Akan ada perubahan Meskipun ini terjadi Perbedaan yang panjang Di kalangan para ulama Apakah takdir itu Bisa berubah Atau tidak Apakah ada istilah-istilah Yang selama ini Masyur di kalangan kita Yang ini diungkapkan Oleh orang-orang Asyairah dan Al-Maturidiyah Dengan istilah Takdir Mubrom Dan takdir Muallak Takdir yang tergantung Dan takdir yang sudah Tetap Tidak bisa berubah Jadi ada takdir yang bisa berubah Ada takdir yang tidak bisa berubah Ini di antara Penilaian-penilaian Di kalangan para ulama Asyairah dan Al-Maturidiyah Tapi Maka kita tidak perlu masuk Karena khawatir nanti Masuk dalam dua ranah Bisa masuk dalam jabariahnya Atau masuk dalam masalah Qadariah Jadi kita panjang Masalah akidah Jadi ujung-ujungnya Alakulihal Cukuplah kita cukupkan Pembahasan masalah takdir Bahwa memang takdir itu Allah SWT Sudah tetapkan Maka tidak ada satupun Manusia di atas muka bumi ini Yang bisa merubah-rubahnya Satu Pelajaran kita bisa ambil Tentang masalah ini Yang kedua Pelajaran yang juga kita bisa ambil Dari cerita tentang masalah Fir'aun Ataupun Asyair Ataupun Musa Yang bisa kita ambil Dan kita bisa petik hikmah-hikmahnya Adalah Bahwa Setiap Apapun Yang ada di atas muka bumi ini Banyak ternyata Yang menjadi Pasukan-pasukan khusus Allah SWT Di atas muka bumi ini Pasukan-pasukan khusus Allah SWT Tentara-tentara khusus Allah SWT Ada yang berupa angin Ada yang berupa api Ada yang berupa tanah Ada yang berupa air Dan seterusnya Dan seterusnya Kita lihat Di zaman Fir'aun Fir'aun Tadkala mengejar-ngejar Musa Dan para pengikutnya Allah SWT Tenggelamkan Iyah Allah sudah Murka dengan Seseorang Sudah benci Dengan seseorang Sudah tidak suka Dengan seseorang Kemudian Allah SWT Utus salah satu Tentaranya Di antaranya air Ditenggelamkan Mati Tentara Allah yang lain Allah SWT Utus juga berupa air Di zaman Nabi Nuh Alayhi Salam Ketika banyaknya Pengikut-pengikutnya Yang tidak taat Kepada Nuh Alayhi Salam Allah SWT Tenggelamkan Dengan banjir bandang Yang para ulama Ungkapkan Bahwa air itu Tidak hanya keluar Dari bawahnya saja Tapi juga keluar Tidak hanya datang Dari atas saja Tapi juga keluar Dari perut bumi Dari bawah Dan Wallahu alam Bisawab Itu banjir bandang Sedunia Ada pembuktian Penelitian Yang saya pernah Baca Kala itu Sudah lama Saya lupa Persisnya Dimana saya baca Tapi hanya Pernah saya ingat Dalam hal Penelitian tersebut Tentang Tulang ikan Yang ditemukan Di atas Puncak Himalaya Yang ini Menjadi korelasi Penuhan mereka Ini termasuk Benda purbakala Tulang belulang Ikan dan banyak Dan setelah Diteliti oleh mereka Sudah Ribuan Tahun Lamanya Tulang-tulang Tersebut Yang kemudian Mereka mengatakan Ini menunjukkan Pernah ada Air naik Ke atas Ke atas Puncak Gunung tersebut Ini menurut mereka Bagi kita Mudah Tidak harus Ada penelitian Karena kita Meyakini Bahwa memang Kala itu Anak Nabi Nuh Alayhi Salam Yang bernama Kanan Mengungkapkan Satu ungkapan Kepada bapaknya Ketika bapaknya Mengatakan Ya bunaya Sama Tenggelam Puncak gunung Tenggelam Ini ungkapan Al-Quranul Karim Ila jabal Ternyata Ternyata gunungnya Tidak menyelamatkan Karena air terus Naik ke atas gunung Allahu Akbar Para jamaah sekalian Tentara Allah Itu bisa datang Kepada siapa saja Bisa memperak Perandakan Kepada siapa saja Yang ternyata Melakukan Kedurhakan Kedurhakan Kepada Allah Di antaranya Adalah Fir'aun Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian tenggelamkan Ia Dengan air Hanya cukup Dengan air Karena ada tiga hal Yang tiga hal ini Kalau kecil Jadi kawan Kalau besar Jadi lawan Satu Air Dua Angin Tiga Api Kalau api masih kecil Bisa digunakan Para ibu-ibu Untuk memasak Angin Seperti sekarang Wah tenang Santai Sepoy-sepoy Bisa nikmat Kita merasakannya Dan kedinginan Begitu pula Dengan Air Kita bisa untuk minum Untuk masak Untuk menanak nasi Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi kalau sudah berubah Besar Berubah banyak Bisa Menjatuhkan Korban-korban Banjir dimana-mana Kebakaran dimana-mana Angin Topan Puting Beliung dimana-mana Bisa banyak terjadi Korban berjatuhan Para jamah sekalian Maka takutlah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita tidak terjadi Pada diri kita Sebagaimana terjadi Kepada Fir'aun Dan bala tentaranya Cukup dengan Mengutus Salah satu Tentaranya Yang bernama Air Saja sudah bisa Menenggalamkan Fir'aun Dan bala tentaranya Ini salah satu Petikan Yang kita juga Bisa ambil Dari cerita ini Saya kira Tidak bisa kita Ambil Petikan-petikan Yang lain Karena ternyata Sudah masuk Masanya Kita tanya jawab Oleh karena itu Seperti biasa Maka kami persilahkan Kepada para jamah sekalian Jika ada hal Yang ingin diskusikan Dan ingin ditanyakan Kami persilahkan Tepat baru Tui Barakulofi Kumpustad Atas materi yang disampaikan Di malam ini Dari kisah tentang Salah seorang Teladan wanita Yaitu Asia Istri Fir'aun Semoga kita bisa Mengambil istifadah Yang banyak di dalamnya Dan selanjutnya Kami buka Sisi tanya jawab Bagi para hadirin Dapat bertanya Menggunakan Mik yang telah Disediakan oleh Panitia Dan Juga bisa Menuliskannya Pada secari kertas Untuk pertanyaan pertama Kami persilahkan Bagi hadirin Menggunakan Mik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang ingin saya tanyakan Bagaimana hukumnya Wanita yang telah Berhijab Syari bahkan Bercadar Tapi masih Mengupload Dan memajang foto Di media sosial Dengan alasan Hanya mata saja Yang terlihat Apakah ini Menjadi bagian dari Pertanyaan saya Apakah ini Menjadi bagian dari Hilangnya rasa malu Pada seorang wanita Sekarang Penjelasan kepada kita Tentang masalah aurat wanita Kata beliau Innal mar'ata Ini bisa dicari nanti hadith ini Dalam riwat Al-Imam Ibn Majah Sebagian ulama Mendoifkan, sebagian ulama lain Menghasankan, derajatnya terangkat Dari doif Karena tidak lemah sekali Menjadi hasan Karena ada dalil lain-lain yang menopangnya Kata Rasulullah SAW Innal mar'ata Maaf, saya terjemahkan gampang Sesungguhnya wanita Auratun Aurat Wanitanya aurat Paham sampai disini Wanita itu keseluruhannya aurat Jadi jangan kemudian menampakkan dirinya Begitu saja Lebih-lebih kemudian ingin dilihat oleh orang lain Perhatikan Seseorang ketika sudah dengan kategori berpose Dia tampilkan entah di Twitter Di Instagram Di Facebook Di WA Di tampilan-tampilan apapun bentuknya Berupa apapun itu Meskipun dia sudah mengungkapkan dirinya Saya sudah menutup keseluruhan Seluruh anggota badannya Dengan kesengajaan untuk dihadapkan kepada orang lain Itu termasuk aurat Dengan kesengajaan Berdasarkan hadith ini Innal mar'ata auratun Sesungguhnya wanita itu aurat Kedua Kedua Masalah foto Ini baru masuk masalah aurat Masalah foto Hanya saya baru temukan dalam fatwa dari ulama Mesir Yang sedikit lebih longgar Memperbolehkan Tapi saya baca fatwa Dari ulama-ulama Al-Balad Al-Haram Tidak satupun mereka memperbolehkan Ulama Al-Balad Al-Haram itu Makkah dan Madinah Memperbolehkan Sengaja menampakkan foto-foto Dengan kesengajaan Yang tidak ada unsur manfaatnya Perhatikan Tidak ada unsur manfaat Contoh yang ada manfaat seperti apa Ada SIM misalkan Itu kalau SIM Atau KTP itu ada Maka ada unsur-unsur manfaat Ini kata Sheikh Muhammad bin Soleil Diperbolehkan Kalau tidak Maka tidak diperkenankan untuk menampakkan Dua Jadi dengan dua hal ini Tetap tidak diperkenankan Sekali lagi Lantas kemudian Ngapain Pasti Masuk pada hal yang ketiga Cari-cari Orang yang tertarik Maka saya ungkapkan Pada dalil yang ketiga Dalam hadis tadi Yang diungkapkan oleh Rasulullah Dalam beratma muslim Tentang Ma'ilat mumilat Ma'ilat itu Ketika dia berjalan Condong ke kanan Condong ke kiri Satu alasannya Apa? Agar ter Tertarik orang lain yang Memandangnya Ya pajang itu foto di Facebook Agar orang lain apa? Bisa lihat Oh tertarik Masya Allah Dan seterusnya Lantaran dirinya banyak orang Kemudian Allahu Akbar Hatinya berjadi Melakukan Gejolak Di dalam hatinya Wah siapa nih wanita Dan seterusnya Dan seterusnya Maka ini tidak diperkenankan Dalam agama Oleh karena itu Dengan tiga hal inilah Saya lebih condong mengatakan Tidak diperkenankan Sekalipun dia sudah Bercadar dan Menutup mukanya Yang terlihat Cuma hanya matanya saja Dan ini juga Khilaf di kanan para ulama Ada yang mengatakan Harus dengan Hanya dua mata Ada yang mengatakan Salah satu mata Ini khilaf di kanan para ulama Tapi saya katakan Tadi saya sudah keluar Dari permasalahan khilaf Khilaf seperti ini Intinya apa? Jaga diri Wanita yang afifah Itu susah memang Tapi itulah Insya Allah Wanita wanita yang terbaik Sehingga tidak harus Dan tidak perlu Ngapain kita pajang Foto-foto wanita kita Di facebook-facebook Yang ada apa? Makanya banyak terjadi Fitnah kalangan para lelaki Lantaran wanita-wanita Yang mungkin sudah paham Tentang masalah agama Yang sudah syarai Dan seterusnya Tapi ternyata masih lepas Dalam masalah-masalah Seperti ini Jangankan wanita-wanita Saya pribadi Pada para lelaki pun Karena nanti Untuk baca Hadis-hadis Berkenan tentang masalah foto Baca banyak banget Tidak mungkin kita bacakan Satu persatu Dalam pertemuan yang sangat singkat ini Masalah foto Itu kalau tidak ada manfaatnya Satu hal diantaranya Bahkan sampai memajang Saja di rumah Padahal tidak ada yang lihat Kecuali kita sendiri Juga tidak dianjurkan Yang ada malah Larangan Foto itu Laki-laki Bukan perempuan Laki-laki Ini bicara foto Jadi kalau kita berbicara Ini Fikih Mesih pun nanti ada sedikit perbedaan Di antaranya Ulama dari Mesir Itu banyak Kemudian sebagian Fatwa-fatwa yang Memperkenankan Atau memperbolehkan Itu pun dengan beberapa Syarat-syarat yang sangat ketat Saya perhatikan Tapi lagi-lagi Tetap penjagaan seorang wanita Berusaha untuk menjaga dirinya Agar tidak jatuh dalam Hal-hal seperti ini Membuat fitnah Para lelaki Maka berusahalah Untuk tidak menjadi Penyebab Harusnya jadi penyebab Hidayah bagi orang lain Jangan jadi penyebab Perbuatan dosa Untuk orang lain Wanita Karena memang Fitnah terbesar Bagi kalangan kaum muslimin Bahkan kalangan orang-orang Sebelum kaum muslimin Umat-umat terdahulu Fitnah terbesarnya dimana? Dimana? Di para wanita Fitnah terbesar Bagi kaum muslimin Khususnya akhir-akhir zaman ini Adalah para wanita Maka mohon Kita meminta Kepada para wanita Tolong jaga dirinya Kita para lelaki ini Nafsunya syahwatnya besar Melihat hal-hal seperti itu Kita kadang gak kuat Oleh karena itu Bantulah para lelaki Agar tidak Membuka sesuatu Ataupun tidak Menampakkan Aurat-aurat Anda Meskipun kita katakan tadi Memang tidak Berbentuk langsung Bentuknya aurat Tapi badan Anda itu Tetap dikatakan sebagai Aurat oleh Rasulullah Sallallahu al-assalam Dirulatkan oleh Alima ibn Huzaimah Innal mar'ata Auratun Lihat Karena hadisnya ada disini Maka saya bacakan Wanita itu keluar saja Keluar nih Keluar rumah Diintip-intip Sama syaitan Wah Kesempatan wanita Keluar rumah Cari-cari Lelaki hidung belang Kesempatan syaitan Kesempatan syaitan Untuk menggoda Para lelaki Tuh Ada wanita lewat Tuh Meskipun sudah jelas Pak halus sudah pakai Pakaian-pakaian sudah betapa dasyatnya Menutup dirinya Tapi begitulah memang Syaitan akan berusaha Untuk mencari-cari Mana wanita-wanita Yang keluar Makanya Jangankan sampai Menampilkan dan menampakkan Badan-badan kita Meskipun sudah tertutup Semikian rupa Di facebook-facebook Yang bisa dilihat Bukan hanya pertemanan Yang tidak teman pun Bisa lihat masalahnya Itu facebook Beda dengan beberapa Aplikasi lain Yang mungkin hanya Teman saja bisa lihat Mungkin ya Maka hati-hatilah Dalam menjaga diri Berusaha untuk menjadi Wanita-wanita yang afifah Meskipun itu berat Insyaallah Antunna Para wanita Mendapatkan Kriteria Wanita-wanita yang terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Bisawab Ya taib Barakalikum ustad Dan selanjutnya Kita bacakan pertanyaan Dari Kertas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Siapakah wanita yang paling mulia Apakah Asia Ataukah istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jazakumullah khairan Barakallah Baik Ini memang juga Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawir Rahimullah Ketika menjelaskan Masalah hadis ini Karena hadisnya jatuhnya banyak Tadi saya cuma ambilkan Satu saja Beliau ungkapkan Ini pada diri Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Pada diri siapa Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Tentang Apakah Hanya Asia Itu lebih baik Daripada istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini dinilai Dan ditinjau Dibandingkan dengan Secara umum Para wanita-wanita Yang ada Di atas muka bumi ini Jadi bukan Kemudian dibandingkan Dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini dijelaskan Nanti bisa baca nanti Tentang perkara ini Ini sudah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawir Ketika menjelaskan Hadis-hadis yang tadi kita bacakan Begitulah hadis lain Yang tentang menjelaskan Keutamaan Aisyah Lebih-lebih Misalkan Apakah Aisyah Lebih utama Daripada istri-istri Yang lain Atau lebih utama Daripada Fatimah Fatimah yang dikenal Dengan sebagai Bintu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena dalam Riwayat itu banyak Banyak sekali Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ungkapkan bahwa Si Fulan Masya Allah Kehebatan-kehebatannya Si Fulanah Kehebatan-kehebatannya Keistiman-keistiman Itu menunjukkan Wanita-wanita terbaik Di kalangan seluruh Manusia-manusia yang ada Bukan berarti Kemudian membandingkan Antara wanita satu Dengan yang lain Tidak demikian caranya Artinya Istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lebih-lebih Seperti anaknya sendiri Fatimah Radiyallahu ta'ala anha Dikenal dengan istilah Sayyidatu Nisa'i Al-Jannah Sekali lagi Sayyidatu Nisa'il Jannah Fatimah Akan menjadi Penghulu-penghulu Pimpinan-pimpinan Wanita-wanita surga Banyak sekali Wanita-wanita Yang menjadi Istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang juga Keutaman-keutamanya Dijelaskan Akan tetapi Kemudian tidak langsung Dibenturkan Antara si fulanah Dengan fulanah yang lain Tidak demikian Cara para ulama Mengungkapkan Ini hanya ingin Mengunjukkan Bahwa betapa Dahsyat dan hebatnya Wanita-wanita ini Wanita-wanita terbaik Yang pernah ada Di atas muka bumi ini Sehingga kemudian Wanita-wanita yang hadir Hari ini Meniru mereka Belum lagi Kalau kita nanti Bicara Khadijah Masya Allah Sampai iri Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Terhadap Khadijah Jadi bukan Kemudian dibenturkan Dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mungkin lebih panjang Antum lebih tepat Silahkan baca Syarah sahih Muslim Al-Imam An-Nawi Jelaskan tentang itu Panjang lebar Wallahu alam Bisa Bagaimana hukumnya Jikalau seorang ikhwan Yang memajang fotonya Di medsos Kalau akhwat Sudah jelas Tidak diperbolehkan Karena menimbulkan fitnah Akan tetapi Ikhwan pun Juga memajang fotonya Juga menimbulkan fitnah Dari kalangan akhwat Syukrah Baik Syukrah barakallah Baik Memang ada Sebagian orang Sebagian Asatidah juga Yang berpandangan Tentang masalah ini Menganggap itu Tidak masalah Kenapa Alasan mereka Saya temukan Satu Karena Facebook Itu adalah Salah satu akun Dan akun itu Harus diketahui Siapa yang miliki Sama seperti KTP Dan seterusnya Ini alasan Tapi Allah Saya cuma hanya Untuk kehatian-hatian Saya jaga Antum Tadi dengan cara begitu Sengaja saya hadirkan Dari-dari seperti itu Agar untuk menjaga Karena sebagian Ulama Sebagian Asatidah Bukan ulama Saya katakan Karena ulama Saya tahu Tidak berdapat Tapi Asatidah Yang ada di Indonesia Yang memperbolehkan Kemudian mereka memajang Mereka foto-foto Di Facebook Itu hanya Tanda pengenal Sama seperti KTP Yang diperbolehkan Untuk dikenal Ini sebagian orang Yang mengatakan Dan memperbolehkan Dengan itu Tapi Allah Berusaha untuk Menjaga diri Emang ketika Tidak ditampakkan Apakah tidak Kemudian dikenal Kalau kita memang Memiliki teman Insya Allah Kita dikenal Khususnya para lelaki Karena para lelaki Sudah biasa melihat Sama lelaki Kalau wanita Kita sudah sepakat tadi ya Tapi memang lelaki ini Jadi polemik Karena banyak sekali Beberapa asatidah Juga biasa memajang Foto-foto dirinya Dengan orang lain Seterusnya Dengan alasan Bahwa itu adalah Untuk pengenalan Sama seperti KTP Dan seterusnya Wallahu alam bisau Mana yang paling hak Cuma hanya Kehati-hatian saya Ya dijaga saja Wallahu alam bisau Ya toik Warahualaikum Ustadz Wajib Waalaikumsalam Dan kita ambil Satu pertanyaan terakhir Di kesempatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz bagaimana Jika ada seorang istri Yang selalu memberikan Uang kepada ibunya Atau orang tuanya Tanpa sepengetahuan suami Akan tetapi Uang yang diberikan tersebut Adalah berasal Dari penghasilan sendiri Dan yang kedua Apakah benar Yang sering dikatakan Oleh kebanyakan orang Uang suami adalah Uang istri juga Tetapi uang istri Bukan uang suami Mohon nasihatnya Barakallah Mohon maaf Itu ungkapan 100% benar Insya Allah Yang pertama Kita lihat Wanita-wanita Yang kemudian Ingin memberikan sesuatu Kepada orang tuanya Itu jelas diperbolehkan Lebih-lebih Jika ternyata Sesuatu yang diberikan itu Adalah hasil jiripahnya sendiri Satu Atau hasil pemberian dari suaminya Perhatikan ini Istri ketika diberi Mungkin setiap hari 100 ribu Setiap hari 100 100 ribu oleh suaminya Karena mungkin suaminya sodagar Atau kaya dan seterusnya Diberikan setiap hari Jatahnya 100 ribu Misalkan Maka dia sisihkan oleh Sang perempuan Sang wanita ini Sekian ribu Mungkin misalkan 30 ribu 40 ribu Untuk orang tuanya Tidak harus meminta izin Kepada suami Sekali lagi Tidak harus meminta izin Kepada suami Akan tetapi Karena apa? Karena itu hak wanita Hak milik yang sudah milik Wanita Lebih-lebih Perbuatan itu Tidak sama sekali menyimpang Menyeleweng Dari apa yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap orang tuanya Kecuali Jika ternyata Wanita tersebut Mengambil sesuatu yang dimiliki oleh suaminya Maka jelas Harus ada izin terlebih dahulu Atau Mungkin harta bersama Maka agar tidak terjadi fitnah Dan ramai nanti ke belakang Harus minta izin terlebih dahulu Agar ingin Diberikan kepada orang tuanya Misalkan Ini yang pertama Kasus yang pertama Akan tetapi berbeda halnya dengan Lelaki Karena lelaki Berbeda dengan wanita Lelaki itu hak seluruhnya Lelaki hak seluruhnya Sehingga dia Mau memberikan kepada orang tuanya Mau izin tidak izin Itu hak dia Bahkan tanpa harus meminta izin kepada istrinya Karena itu hak dia Jadi ini Kedua Seseorang suami Lelaki Tidak diperkenankan Kemudian dia menghalang-halangi istrinya Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya Karena mertuanya Sejatinya adalah orang tua dia sendiri Tidak berbuat baik kepada mertuanya Sama halnya dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya Durhaka dia terhadap Mertuanya Sama halnya dia durhaka kepada kedua orang tuanya Maka disini hal ini Jika bentuknya kebaikan Maka suami tidak dibenarkan menghalang-halangi Kalau menghalang-halangi Berarti memang suaminya yang tidak benar Baik ini satu Yang kedua Ada ungkapan Harta suami Juga bisa termasuk harta istri Harta istri Tidak termasuk harta suami Ini kita katakan Antum silahkan baca Dari empat madhab Disepakatin Makanya dianjurkan Dalam masalah harta Jika punya harta yang banyak Dibedakan Dibedakan antara harta suami Dengan harta istri Biar tidak terjadi percecokan Di kemudian hari Makanya ada istilah Sampai ke kita hari ini Ada istilah Harta gono Gini Gak jelas Harta siapa Dulu nampaknya berdua nih Usaha Makanya dicatat Ini harta suami Sekian Harta istri Sekian Agar jelas Harta itu milik siapa Karena apa? Karena kewajiban suami Memberikan nafkah kepada istri Dan bukan kewajiban istri Memberikan nafkah kepada suami Sepakat para ulama Tadi kita katakan hadisnya Bawaannya itu Tentang masalah umuka 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 Dan suma abuka itu Dengan dalil itu juga Para ulama menjelaskan masalah infak Kewajiban infak dan sedekah itu Adalah kewajiban dari suami Terhadap istri Dan bukan istri terhadap suami Sehingga Harta suami Masuk di dalamnya adalah harta istri Karena ada hak istri Yang harus diberikan oleh suami Kepada Oleh suami terhadap istrinya Coba perhatikan Cerita Yang diungkapkan Oleh hindun Terhadap Rasulullah S.A.W Tadkala Mengungkapkan Betapa dahsyatnya Abu Sufyan Ya Rasul Mengeluh Seorang wanita Kala itu Bernama Hindun Ya Rasul Tau Hindun Siapa yang tau Hindun Apa yang dilakukan Hindun Sebelum masuk Islam Sejatinya bukan beliau ya Eh baik Sejatinya memang bukan beliau yang membunuh Tapi beliau Mengupah Baik Mengupah siapa Hah Hah Masya Allah Barakallah Ini bicara sejarah semua Silahkan Jadi memang bukan langsung Hindun yang Melakukan pembunuhan Kepada paman Rasulullah Yang bernama Hamzah Barakallah Akan tetapi Dia menuluh Menyuruh Seorang budak Hitam Legam Yang dua-duanya Masuk Islam Nanti ke dunian hari Sampai Rasulullah S.A.W Membuang Wajahnya Jangan dekat-dekat Saya Karena saya masih Teringat gambaran Bagaimana Pamannya Dibunuh Oleh waksi itu Wahsi yang membunuh Budak Hitam Legam Membunuh Tombak Di kejauhan Kena Hamzah Kemudian Hindun datang Merobek-robek isinya Dan kemudian Di Makan Itu perbuatan Sebelum Islam Kita pernah bahas kan Al-Islam Ya jubu ma Ma qoblahu Baik kita kembali Kemahasan tadi Gara-gara Hindun Gara-gara-gara nya Tapi Hindun Radiyallahu ta'ala anha Maaf Ini tidak beradab Kepada sahabiat Hindun Radiyallahu ta'ala anha Ketika beliau Mengungkapkan Dan mengeluh Kesahkan Kepada Rasulullah S.A.W Tentang perilaku Sifat buruk Yang masih ada Dalam diri Abu Sufyan Apa itu Kata beliau Begini Ya Rasul Inna Abba Sufyan Rojulun Rojulun syahih Suamiku ini Ya Rasul Yang bernama Abu Sufyan Orangnya pelit Banget Bukan hanya pelit Terhadap orang lain Bahkan pelit Pada dirinya sendiri Harusnya kan Kalau orang punya uang itu Kalau misalkan makanan Mungkin ya Yang enak-enak dikit lah Dia kadang membeli makanan Ini sampai terhadap dirinya pun pelit Makanya Ungkapan dan istilahnya Bukan dengan menggunakan Menggunakan Sesuatu kalimat lain Selain dari kalimat syahih Bakhil Kalimat bakhil itu Kalimat pelit biasa Pelit terhadap orang lain Tapi terhadap dirinya sendiri Biasa Dia kemudian makan Tapi kalau sudah syahih Jangankan kepada orang lain Kepada keluarga Bahkan kepada dirinya sendiri Pelit Makanya hindun datang Kepada Rasulullah SAW Mengeluhkesakan Permasalahan ini Suamiku Abu Sufyan Pelit sangat Ya Rasul Aku harus Apa yang harus aku lakukan Kami gak diberikan nafkah Sewajarnya Padahal kewajiban Suami memberikan nafkah Kata Rasul Ya sudah Kau ambil Sekedarnya Khudi Min malihi Bil ma'ruf Ambil Alakadarnya Secukupnya Yang memang dibutuhkan Untuk kamu Dan anak-anakmu Silahkan ambil Bayangkan Tapi bil ma'ruf Dengan sebenarnya Jangan berlebihan Yang harusnya Jatahnya 10 ribu Dia ambil 100 ribu Tanpa sepengtahun suami Gak boleh Karena bukan dalam kondisi Yang dibenarkan Maka bil ma'ruf disini Kalau memang Ternyata orangnya Pelit sekali Suami Bahkan tidak sampai Memberikan nafkah Yang sebenarnya Kepada anak dan istrinya Maka boleh diambil Dengan ungkapan Rasulullah Tetapi dengan ma'ruf Kata Rasulullah Segera dengan ini Kita katakan Kewajiban suami Yang kemudian harus Memberikan kepada istri Dan bukan istri Memberikan kewajiban Kepada suami Kasus lain Di kalangan sahabat Dan sahabat lain Ada di kalangan Sahabat terdahulu Yang miskin sekali Tapi istrinya kaya Yang kemudian Yang bisa memberikan Infak sedekah Atau kalau kita Istilahkan sekarang Nafkah adalah istrinya Kita pun kadang Ada yang begitu ya Yang memberikan Nafkah suaminya Malah istri itu ada Tidak untuk Kemungkinan itu ada Akan tetapi tetap Kewajiban bagi suami Meskipun dia Tidak memiliki apa-apa Usaha Agar bisa memberikan Sesuatu infak Dan sedekah Kepada orang-orang Yang ditanggungnya Karena itu tetap Dibebankan kepada suami Makanya Allah katakan Bima anfaku Arrijalu Kawamuna Alanisa Laki-laki itu Menjadi pemimpin Menjadi pembimbing Menjadi atasan Dari para wanita-wanita Allah lebihkan Gara-gara apa Bima anfaku Karena merekalah Yang berinfak Dan bersedekah Memberikan nafkah Kepada orang-orang Kepada anak-anak Dan istri-istrinya Sehingga kita katakan Tadi benar Dan ini saya baca Dalam beberapa Madhab Di antara empat Madhab yang mengungkapkan Apalagi ya Dalam masalah Seperti ini Kalau kita baca Literatur kitab-kitab Fikih Masya Allah Betapa nikmatnya Wanita Kenapa saya katakan nikmat Karena ternyata ditemukan Dalam madhab-madhab fikih Baik Hanafiyah Hanabilah Syafi'iyah Malikiyah Mereka sepakat Tugas-tugas yang selama ini Kita perhatikan Dalam kondisi kita keseharian Memasak Mencuci Makanan Dan seterusnya Itu ternyata dibebankan Kepada para lelaki Bukan kepada para wanita Antum silahkan baca kitab-kitab Kitab-kitab fikih Para ulama terdahulu Mereka ungkapkan Itu kewajiban para lelaki Bukan kewajiban para wanita Ini bukan fitnah Bukan mengada-ada Silahkan baca sendiri Kitab-kitab fikih Para ulama terdahulu Yang menjelaskan Masalah kewajiban Yang harusnya dilakukan Yang diwajibkan Kepada para wanita itu Adalah Melayani istrinya Khususnya dalam masalah-masalah Yang tidak bisa kita sebutkan Saya kira dipahami Maksud saya Itu yang diwajibkan Tidak boleh sama sekali menolak Kalau menolak Maka Satu malam itu dia menolak Maka malaikat Sampai pagi Sampai subuhnya Melaknat wanita yang menahan Yang menolak suaminya Ketika diajak untuk Melakukan itu Melakukan itu Saya kira dipaham pula Kalimatnya itu Saya kira begitu Wallahu alam Bisa Allah Ya ta'ib Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas materi yang disampaikan malam ini Dan jawaban atas pertanyaan yang telah masuk Semoga kita bisa mengambil istifadah Dan mohon maaf bagi para Hadirin maupun pendengar Yang telah mengejukan pertanyaan Namun tidak dapat kami Sampaikan kepada Ustaz Semoga di kesempatan kajian yang lain Bisa terjawab oleh narasumber Narasumber kita Dan kembali kami informasikan Bahwasannya untuk Rangkaian kajian Dari Al-Ustaz Abdul Hamid El-Sihabizullah Masih akan Kita laksanakan Di esok hari Tepatnya pada Masjid An-Nur Di Jalan Budi Utomo Araf B2ID THR Kendari Dengan tema pembahasan Menjaga cinta Sesama Muslim Bertepatnya pada Ba'dah solat subuh Dan semoga Allah SWT Kembali kita mempertemukan Dengan Al-Ustaz Abdul Hamid El-Sihabizullah Di atas kebaikan Di kesempatan-kesempatan yang lain Dan kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita senantiasa dijadikan istiqomah Dan dijadikan husnul khotimah Di atas agama ini Dan selanjutnya kita tutup Kajian kita Bilahi taufiq Subhanakallahumma Wabihamdik Asyaduallaha ila ilan Tastaghfirullah Wa tubilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh